this pandemic itu repeatable repeatable secara alami apa tidak 5, 4, 3, 2, 1 and close the door ketemu lagi ya mas saya terakhir kali ketemu habis saya kena masalah aduh maaf ya semuanya tidak terkirakan sebelumnya saya digoreng media bu sebulan melanggar aturan-aturan ada pasal-pasal dari mana-mana gitu bu padahal enggak loh kata pengacara saya enggak ya bu ya anda hanya akan melanggar peraturan kalau memancarai Napi di penjara saya kan enggak ke penjara bu ya kan di rumah sakit saya dibilang menyamar bu gara-gara saya pakai topi terus pakai masker dianggapnya menyamar kalau enggak pakai masker nanti salah pakai masker dibilang nyamar saya bingung pusing saya itulah hebat sekali ya sampai seperti itu ya gitulah tapi enggak apa ibu kan yang penting udah keluar sekarang udah sehat udah keluar kalau masalah yang kemarin katanya kena KPK apa ya bu ya KPK kan udah beres lah ya udah beres tuh ibu ya udah beres semuanya udah beres semua saya tidak didiskon seharipun tidak didiskon seharipun ya mas tambah 7 hari karena waktu itu saya operasi mata tambah 7 hari jadi nambah hari tapi bukan karena anda tergantung operasi mata karena operasi bukan karena saya datang dong bukan tapi karena saya datang ibu dibalikin lagi ke penjara bu ya padahal ya padahal kita enggak sengaja baru sekali itu saya lihat anda anda datang saya seneng banget anda kan apa namanya selebritis gitu kok mau nengok saya kesitu gitu dan saya sangat happy gitu sampai saya ya enggak ada pikiran apa-apa gitu tanya ya saya jawab itu adalah pengalaman saya yang jauh sebelumnya itu dan saya enggak merasa enggak merasa mengatakan sesuatu yang enggak betul orang semuanya itu saya lakuin betul-betul dan documented ya pokoknya kalau menurut ibu mah itu yang ibu lakukan gitu tapi gimana bu sekarang bu baik bu ya baik karena sudah terjadi ya ya sudah lah ya yang penting sudah bebas ya bu ya nggak ngurusin covid bu ya ngurusin untuk rakyat ibu kan tempat bertanya dia anggap ratunya konspirasi orang itu kalau denger konspirasi takut banget padahal sebetulnya itu sebetulnya simpel persekongkolan persekongkolan tapi covid mah ada dong bu oh iya pasti pasti ada covid virusnya ada jangan dikaitkan kalau konspirasi itu virusnya enggak ada itu beda hal ya covid mah ada mau itu dibuat orang atau enggak dibuat orang itu hal yang berbeda tapi virusnya ada gitu ya nah sekarang kan orang-orang jadi pada takut semua ini mudah-mudahan vaksin ini jadi jawaban enggak sih bu karena ekonomi sekarang kan berantakan abis-abisan ya karena kenapa berantakan ya karena covid karena covid mengharuskan tidak boleh bergerak perekonomian itu timbul karena pergerakan manusia kalau manusia tidak bergerak ya ekonomi berhenti jadi harusnya gimana bu kalau menurut ibu iya kalau lockdownnya pasti ekonomi juga ikut lockdown kalau enggak bergerak ya ekonomi juga melambat gitu aja tapi mungkin mungkin nanti new normal yang mereka harapkan barangkali nanti ekonomi itu akan bisa tetap bergerak walaupun tidak memakai pergerakan orang tidak memakai pergerakan kapal terbang nah itu katanya nanti akan pakai IT saja cukup nah itu saya enggak tahu apakah betul akan bisa begitu tapi kayaknya kalau pergerakan orang harus deh bu kan kita kan enggak enak kalau enggak ketemu sama orang bu ya nah iyalah iya kan makanya itu wawancara pakai zoom juga enggak enak enak kan ketemu kayak begini langsung ketemu kalau ketemu kan beda rasanya iya ibu-ibu tahu enggak kalau video ibu viral tentang PCR harusnya hanya untuk orang sakit viral kok begitu sih ibu ngomongnya kok gitu bukan kok viral kok ibu mengatakan PCR hanya untuk orang sakit kalau belum sakit tidak ada gejala ya memang begitu kalau orang enggak bergejala tapi dia COVID kan dia bisa OTG gini-gini kalau orang jalan-jalan orang jalan-jalan atau di PCR pada dia enggak sakit itu kalau ada bekas bekas virus-virus yang ada di hidung atau di orofari itu akan terbaca positif kan bikin repot jadi positifnya kayaknya banyak padahal sebenarnya ini enggak positif tapi dia bisa nularin enggak? nah kalau cuma sisa-sisa bukan virus utuh ya enggak bisa nularin dong oh gitu iya tapi dibacanya positif yang kemudian dinamakan OTG OTG itu ada yang karena seperti itu ada juga yang memang ada virusnya tapi virusnya itu tidak bisa ketelat tubuh karena antibody-nya orang itu bagus karena saya enggak ngerti karena banyak sekali berita yang OTG katanya menularkan ada berita yang mengatakan OTG tidak menularkan banyak loh berita kayak gitu saya juga enggak ngerti coba deh tia cek deh ada berita tentang OTG itu tidak menular gitu ini gue enggak tahu juga makanya berita-berita tentang COVID ini kalang kabut udah satu ngomong ini satu ngomong ini kalau saya emang udah sederhana aja saya santai aja saya tahu virusnya ada saya tahu itu berbahaya saya tetap olahraga makan bagus udah saya menjaga tubuh saya dari dalam udah gitu karena kalau kita mikirin tentang satu hal itu terus-terusan matinya mati kepikiran orang kan kalau takut takut saya dengar kata-katanya Gus Bahak dunia ini likuidasi orang bisa gempa bisa lahar turun kapan saja kalau orang yang belajar geologi tiap hari memikirkan itu orang takutnya mati karena itu kalau orang tahu kalau mati aja ngelindur bisa mati tidur ngelindur bisa mati orang lama-lama nggak mau tidur kalau kita dikasih berita negatif-negatif terus lama-lama orang jadi negatif terus nggak ada yang lagi mau balik lagi untuk hidup normal gitu loh tapi berita yang menakutkan itu satu paket dengan virusnya lah repotnya itu jadi semua takut saya aja takut waktu itu ini gimana sih betul-betul ada yang mati iya betul-betul pluk-pluk-pluk dokter-dokter pada mati lagi iya betul kemudian nakas-nakas banyak bagaimana nggak menakutkan urus saya menakutkan iya makanya seram kan memang kan cek fakta klarifikasi WHO terus pernyataan OTG tidak menularkan ke orang lain oke coba ini dari WHO mengatakan tidak menular nggak tau nih bu ini ada faktanya nih penjelasan terbaru dokter Marian Farno mengatakan bahwa orang tanpa gejala tidak dapat menginfeksi nah lu iya kan tidak bisa menular jadi faktanya apa nih faktanya mana sih yang faktanya membetulkan informasi WHO diatasnya OTG tidak menularkan cek fakta unggahan itu menampilkan seorang begini-gini kemudian video tersebut memberikan keterangan oke terus faktanya asymptomatic wah ini dia cek fakta liputan 6 situs health feedback menyebutkan mengklarifikasi informasi saya menjawab saya tidak menyatakan atau semacamnya saya menjawab mengartikulasikan apa yang kami ketahui sangat jarang oh ini begitu ditanya lagi mungkin ketakutan karena mungkin beda pendapat dengan orang lain mungkin dimarahin dimarahin mengatakan faktanya kesimpulan hasil penelusuran cek fakta klaimnya van kerhoff dari WHO mengatakan tidak bisa menularkan salah paham tingkat penularan tanpa gejala sebenarnya belum diketahui berarti belum diketahui endingnya iya ini bingung mau klarifikasi tapi belum diketahui karena klarifikasi tapi bingung menular jadi memang sebetulnya secara ilmu pengetahuan tidak menular secara ilmu pengetahuan tidak menular tapi secara riset itu belum dibuktikan tapi kalau saya mendukung Pak Jokowi membangkitkan ekonomi iya saya juga iya ekonomi harus bangkit ekonomi harus jalan betul jangan takut jangan takut tapi tetap pas pada tapi sebagai ilmu pengetahuan kalau ilmu pengetahuan tidak benar ya itu tadi saya katakan bahwa spesial itu bisa membaca meskipun virus itu tidak berdaya dalam oruva tidak berdaya itu bisa terbaca positif namanya kan OTG nah kalau virus tidak berdaya disini mana dia bisa berdaya menularkan tetapi kita tidak bisa membedakan antara yang dia dalam inkubasi misalkan dia mau dia sakit panas itu tanggal 10 berarti inkubasinya misalkan 3 hari kan dari tanggal 7 itu virusnya sudah ada nah ini yang ini bisa menularkan nah kita tidak bisa membedakan ini dengan OTG biasa oh jadi akhirnya pukul matah misalkan OTG sudah 3 hari lebih 3 hari nah itu biasanya OTG betulan mestinya nunggu 3 hari udah gak akan menularkan berarti kalau gitu harus dicek juga dong kalau gitu kalau kita gak bisa bedain ya gak usah nunggu aja 3 hari 3 hari sehat ya berarti OTG kalau 3 hari panas ya berarti orang sakit gitu kalau dia tidak merasa apapun sama sekali ya berarti gak apa-apa walaupun positif walaupun positif harus makan obat gak tuh biasanya istirahat kemudian makan vitamin bukan obat obat itu untuk simptomatik kalau panas dikasih obat kalau batu dikasih obat itu untuk menurunkan simptom-simptom yang ada yang mengikut serta dengan penyakit tersebut intinya begitu kan ya oke karena obatnya sendiri memang belum ada ya ibu ya belum ada sampai sekarang iya 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 obatnya sendiri memang belum ada oke bener nah ibu kan sempat kemarin itu ngobrol sama saya ibu mengatakan bahwa kan pandemi itu harusnya ada berapa syarat kan salah satunya adalah penularan dari hewan ke manusia pandemi itu menurut international articulation yang dipakai pegangan menurut ibu itu kalau memenuhi beberapa syarat syarat pertama kalau ada infeksi dari hewan ke hewan nomor dua ada infeksi dari hewan ke manusia dan kemudian ada infeksi dari manusia ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia menjelar ke luar negara nah ini namanya adalah pandemi gitu tapi bukankah masih pertanyaan itu benar gak dari hewan dan sebagainya nah ternyata WHO kemarin meneliti kembali dengan dengan besar-besaran dan dengan diberitakan bahwa akan memastikan dari mana virus di Wuhan itu nah ada beberapa pendapat mungkin dari laboratorium yang bocor mungkin dari mana nah berarti kan belum ditemukan asal asalnya pertama kali dari hewan ke manusia nah ini kan pincang nih tapi kenapa sudah dibilang pandemi gitu padahal belum ditemukan gitu maksudnya nyatanya masih dicari oleh oleh siapa itu namanya WHO dan belum ada hasilnya katanya diumumkan tanggal 15 kok saya belum denger kayaknya belum diumumkan hasil terakhirnya jadi i think it is possible that virus is also by your war is possible ya mungkin yang namanya kemungkinan itu kan dalam otak kita betul dalam otak anda tapi di luar itu semua kita harus cari cara penanggulangan gitu kan intinya udah sudah too late untuk untuk memeriksa itu seharusnya pada waktu sebelum tanggal 13 Mart pada waktu Januari sampai Mart itu ada kesempatan sebetulnya di China itu tapi kenapa gak digunakan mereka harus membuktikan bahwa itu dari binatang ke manusia dan penularannya itu sesuai apa tidak gitu tapi gak ada malah China kan sibuk bikin bikin rumah sakit rumah sakit yang luar biasa itu di China bisa bikin rumah sakit dalam waktu sehari ya nah ya itu dia gimana caranya kita 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 semuanya juga bengong lihat itunya sampai lupa seharusnya bagaimana itu itu kan heboh banget tiba-tiba ada rumah sakit jebret dalam waktu beberapa hari kalau gak salah jadi rumah sakit loh dari tempat kosong gila dalam 9 hari 9 tingkat ya saya juga bengong banget sampai sekarang gak bisa membayangkan bagaimana sih kok bisa begitu iya kayak bikin lego aja iya iya papa prinsipnya kayak lego kali ya teknologinya kita gak bisa ngikutin teknologinya kita kalang kabut kan enak banget kalau kayak gitu bikin rumah ya gak usah nunggu lama-lama iya kalau bikin rumah kayak begitu orang-orang yang susah-susah DP 0% bisa seminggu jadi keren banget ibu gak ini gak masuk ini gak pengen masuk ke pemerintahan lagi ibu kalau itu kan harus ngelamar temennya ya gak bisa lah kalau dibutuhkan nah saya saya baru mikir sebagai apa tukang sapu apa tukang pel tukang sapu atau tukang pel konsultan nah itu kan tergantung mereka membutuhkan apa tidak yang memang saya kira saya udah tua barangkali ya misalnya hanya memberikan nasihat eh dan sekarang saya lebih banyak untuk rakyat i don't care dengan apa kebijakan apa tapi yang penting rakyat itu jangan ketakutan rakyat jangan salah paham rakyat jangan kebingungan sekarang harus siap untuk bergerak lagi untuk jadi hidup kembali dan sebagainya ibu berasa bahwa ketakutan terhadap covid ini sama bahayanya tidak dengan virusnya sendiri lebih lebih bahaya karena ketakutan itu meningkatkan itu fisiat apa namanya bunuh diri angka bunuh diri naik angka perceraian naik kdrt naik untuk generasi yang belum laki untuk anak-anak gak ada yang meneliti anak-anak apa gak bingung sekolah di rumah saja gak pernah ketemu temen gak ketemu guru liat liatnya liat komputer aja itu efeknya terhadap psikologisnya kemarin saya kan aska kan sekolah itu online dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore jam 7 sampai jam 3 udah gitu masih dapet PR juga lama-lama matanya dia capek kan karena gak ada hiburan bener kalau sekolah kan ada break time terus sama temen-temen ini mata capek dia suka komplain bu ini mata aska lama-lama capek jadi akhirnya kadang-kadang sekolah itu saya suruh udah jam segini break dulu aja yuk ikut papalatihan olahraga gini-gini terus kena absen sama sekolahnya udah gitu kemarin saya dapet email dari sekolahnya sekolahnya mengatakan tidak akan membedakan absen dengan alasan atau tidak dengan alasan tetap dihitung absen ya ampun absennya kalau apa? iya kalau kan di rumah makanya absen saya bilang tidak bisa membedakan antara absen izin konsen dengan tidak konsen saya bilang saya bales kalau gini salah aturan anda saya bilang bukan ini yang salah saya bilang kalau misalnya kalau absen lebih dari berapa kali tidak naik kelas oh gila saya bilang gimana sih parah deh makanya anak-anak itu kesian loh bu iya sangat kasihan dan itu yang memprihatinkan sebenarnya itu kan generasi muda yang nanti akan estafet membangun bangsa ini nah kalau dari kecil sekarang seperti ini saya gak tahu jadinya seperti apa nah itu dan menteri pendidikan gak bisa duduk tenang-tenang ini pasti harus kerja keras Pak Nadiem juga pusing pasti dia juga pusing bagaimana dia sendiri belum pernah merasakan baru jadi menteri karena bro Nadiem maaf ya Anda baru jadi maaf ya Pak Menteri ya Anda baru jadi menteri langsung kena masalah pandemi berat loh Pak Nadiem iya loh iya kan dia pasti gak mikir waktu jadi menteri iya kan pasti penuh dengan plan-plan yang luar biasa gitu kan wah nanti begini nanti begini nanti kalau hancur dosanya dosa jariah buat amal jariah dosa jariah dosa yang gak akan terus-menerus mengikuti dia iya kesian loh karena dia saat ini dialah yang bisa membuat suatu kebijakan betul 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 bayangkan seorang murid putus dengan gurunya saya gak ngebayang saya udah tua begini ikatan saya dengan guru saya yang SD pun itu masih ada tidak bisa diganti dengan online tidak bisa saya setuju saya setuju nah itu itu ya tapi mungkin ini pendapat orang tua ah orang tua pendapatnya memang aneh-aneh bisa bisa aja nah enggak sih saya setuju sama ibu saya setuju sama ibu mungkin saya juga tua enggak udah-udah masih muda sekali nah itu yang untuk milenial bisa itu karena begini bu maksudnya gini banyak juga misalnya teman-teman atau siapa misalnya kita undang podcast ya kayak ibu udah pada saat saya ke tempat ibu juga terus kan mereka pada nanya bisa zoom aja enggak lewat-lewat online saya bilang aduh enggak usah deh mendingan jangan deh kalau memang gak bisa keluar gak apa-apa saya tunggu aja sampai udah berani keluar saya bilang gitu karena kalau misalnya kita wawancar lewat zoom itu rasanya kan beda ketemunya beda ngomongnya beda kita nunggu sinyal wifi yang kadang-kadang tipe-tipe-tipe gitu kan kecuali kita udah kayak Amerika kali gitu ya yang 5G gitu ya yang ngomong langsung nyamber gitu ini enggak situ ngomong api kita dengerin gak nyambung itu baru sekolah ya saya tuh yang saya perhatinkan lagi adalah bagaimana kita mengestafetkan rasa kebangsaan rasa bernegara dengan betul pada milenium pada milenial anak-anak milenial tadinya saya tuh bingung gitu ya aduh gimana caranya mereka sejarah sekarang gak ada di sekolah gak ada sejarah gak ada kalau salah gak ada sejarah itu dihilangkan tuh geografi nanti gak tau ratanya padang itu dimana lucu deh itu kenapa sih ya kalau kita dulu kayaknya ilmu itu urut ya karena ilmu kita dari Belanda kali ya jadi yang saya raja prihatin bagaimana saya cerita negara kita dulu itu seperti apa kenapa kita perlu merdeka kalau sejarah itu kenapa kita gak enak aja dijajah kenapa kita ngotot pengen merdeka sampai sampai mengorbankan segala macem nah itu kita bagaimana menyapakin pada milenial kita salah dijajahnya sih bu kalau ini putus apakah milenial tidak bingung apa itu negara saya apa itu bangsa saya nah itu yang membuat keprihatinan saya apalagi sekarang seperti ini ada covid ini betul milenial banyak yang bingung saya kira ya pasti ya walaupun mereka sudah lebih ke gadget ya dibandingkan yang berusia ya tapi kan tetap aja mereka tidak merasakan sentuhan manusia itu beda ketemu itu beda ngobrol bareng itu beda gak bisa ngomong-ngomong penjajahan kayaknya salah dijajah kalau kita dijajah Inggris kayaknya makmur sama aja Hongkong dijajah Inggris Singapura dijajah Inggris kita dijajahnya habis-habisan malah yang ditinggal dijajah malah ikut-ikutan menjajah sekarang oh gitu ya ya tapi saya tuh kemarin ngobrol sama adalah salah satu youtuber namanya Om Hao kisah tanah Jawa dia ngomong bahwa katanya nih saya juga harus ngecek faktanya kerja rodi jaman itu kerja rodi-nya Belanda jaman itu itu sebenarnya dibayar katanya fakta sejarahnya katanya dibayar jadi pemerintah Belanda itu ngebayar ke masing-masing kepala daerah kepala daerah cuma duitnya kagak turun ya mereka merasa tidak menjajah ya katanya katanya seperti itu kalau Jepang kan beda berarti yang menjajah bangsa kita sendiri iya pada saat itu tapi memang punya bakat ya dulu Bung Karno kan ngomong bahwa masih mending dia yang dihadapi adalah Belanda yang berbeda nanti saudaramu sendiri nanti pada suatu saat kamu akan dijajah oleh saudara-saudaramu sendiri yang kulitnya sama dengan kamu yang rambutnya sama dengan kamu nah itu kata-kata Bung Karno 100 tahun yang lalu tapi mungkin begitu kali mungkin di semua negara ya pasti ada yang positif ada yang negatifnya gitu kan pasti akan terjadi hal seperti itu kan orang ada yang ingin mencapai kekayaan ada yang ingin mencapai jabatan ada yang ingin mencapai sesuatu tapi sebetulnya kan sudah ada undang-undangnya sudah ada preambul undang-undang dasar 45 yang kalau itu ditepati sebetulnya tidak akan terjadi gap antara si miskin dengan si kaya tapi nampaknya itu juga jarang dipakai itu tidak tergantung dari pemerintah doang termasuk para pelaku-pelaku ekonomi swasta nah itu untuk berlaku adil terhadap masyarakat di sekitarnya ya gak usah jauh-jauh masyarakat sekitarnya itu sudah cukup sebetulnya tapi kan kita gak gampang untuk menyuruh mengharapkan itu oh ini knowledge dan ini ternyata selama ini sejarah dipaksukan katanya pahlawan nasional kita memang hebat untuk menyatukan masyarakat Indonesia sejak duduk di sekolah dasar kita selalu diberitahu bahwa Belanda telah menjajah Indonesia memaksa masyarakat pribumi untuk bekerja tanpa upah atau biasa disebut kerja paksa ini dari itu ya nanti kalau anda itu cek aja tuh benar apa gaknya tapi tau gak kalian jika sebenarnya Belanda telah memberikan upah dan uang mahar untuk setiap proyek kepada bupati bupati setempat namun pada kenyataannya uang itu ditilep oleh raja-raja tersebut katanya dia tuh mengetahui hal ini pahlawan nasional kita membuat cerita tentang sejarah karena jika sejarah ini terungkap akan memecah belah persatuan bangsa sehingga penjajah lain di kambing hitamkan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri senior Soekarno kok ada ya yang bisa nulis begitu ya gak tau aku juga gak tau itu siapa yang nulis Tia kayaknya nulis barusan bukan nih Tia bukan dong dari Instagram sumbernya dari mana sumbernya dari mana tapi tuh terserang aku baru baru sekali ini melihat bahwa sejarah itu dipalsukan itu saya juga baru lihat itu tapi kita gak tau benar apa gaknya ya ini cuma kita ngeluarin ada cerita tentang tentang apa konversi meja bundar ada apa itu ada sejarah-sejarahnya semua kebetulan saya juga bukan orang yang menguasai sejarah tapi itu ada sejarahnya semua masa itu dipalsu juga kan documented ada fotonya ada berkas-berkasnya penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Republik Indonesia Republik Indonesia maunya RIS misalkan itu ada ya ada betul ada oh jadi berarti kan itu salah gak tau mungkin mungkin begitu menjajah tapi juga harus memberikan upah temahan itu ya harus tapi kekuasaan di Belanda loh waktu itu sebetulnya kalau kita tidak ada Bung Karno kita tetap Indonesia yang bagian dari negara Belanda karena tokoh-tokoh itu bisa jadi anggota DPR di sana di Belanda wakil dari negara Pasundan wakil dari negara Jawa wakil dari Sumatera gitu gak ada tapi karena kita merdeka ya itu semua gak ada dia gak bisa menjawabkan bagaimana ceritanya kemerdekaan nah ini mulai mulai memang bahasa kita ada sebagian besar yang memang lebih seneng dijajah itu biasanya adalah yang sudah mapan-mapan ya karena tidak merasakan kesulitan mungkin malah enak dia mendapat privilege banyak mungkin dan kemudian dia tidak sulit anaknya bisa sekelah di Belanda karena tidak merasakan apa yang rakyat biasa rasakan mungkin pada saat itu bisa jadi seperti itu ya itu Bung Karna itu hebat banget disitulah dia bisa membangkitkan menjadi satu semangat padahal sebetulnya saya baca bukunya ini bahwa rakyat itu skeptis sekali kalau jadi merdeka ngapain ya rakyat-rakyat yang menderita itu skeptis ngapain nanti merdeka saya juga susah juga begini aja selesai bisa hidup jadi Bung Karna itu begitu rajinnya untuk merayu rakyat itu mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Indonesia yang harus merdeka itu hebatnya beliau disitu dan itu pun tidak semua tokoh-tokoh itu oke dengan pemikiran beliau bahkan ah udahlah kalau begini juga suka enak tapi kan saat ini juga dipecah-pecah juga Bu Siti maksudnya dengan contoh yang paling sederhana aja ya saya tahu ini bukan Rana Bu Siti sih tapi kan kita lagi ngobrol lagi nih contoh yang paling sederhana dengan munculnya radikal-radikalisme pemecahan-pemecahan seperti itu itu kan juga akhirnya dipecah-pecah juga akhirnya itu kan sekarang ya itu zaman dahulu kan gak ada dulu jadi satu gak ada agama apa agama Islam memang dari banyak tapi perjuangnya juga bareng-bareng dengan agama-agama yang lain benar itu disitulah kehebatannya pemimpin sebetulnya apakah bisa menyatukan rakyatnya atau tidak betul tapi ya sekarang sih ya lumayan walaupun walaupun berantem ya kita kalau ditanya pasti masih NKRI masih bersatu masih satu dalam Indonesia mantap gue IQ-nya berapa sih Bu? IQ-nya berapa? ah gak mau saya mau tahu dulu tinggi banget sampai saya soalnya denger katanya Anda ngelewatin ini psikotest sampai tiga kali ya waktu SMA itu antara IQ-nya tinggi banget atau psikopat apa? malu nanti saya bisikin gak didegerin orang tinggi sekali dan sekarang kan malu cuma jadi seperti ini jadi IQ tidak segala-galanya untuk menentukan masa depan orang dan tidak menentukan nasib baik orang juga tapi mempermudah mungkin mempermudah mempermudah kalau orang cuman kadang-kadang sebel kalau kita berpikirnya sampai sini orang baru berpikir sampai sini oh gak nyampe bukan gak nyampe belum sampai belum nyampe belum nyampe terus kayak ngomong sendiri gitu ya kalau ngomong sendiri didengerin gak apa-apa dong kan ngomong sendiri banyak yang mendengarkan iya iya loh ibu waktu wawancara sama saya waktu kita bikin podcastan itu berapa juta 10 juta lebih terus dimana-mana kalau ditotal-total bisa 30-40 juta itu yang denger bu yang mana? yang saya ke rumah sakit yang? yang saya ke rumah sakit ngobrol sama ibu itu yang denger kalau ditotal-total dari semua tempat bisa 40 jutaan itu oh iya heboh makanya terima kasih ya anda bisa memacarai saya saya sampai tidak terasa menjawab tanpa terasa saya itu jawab anda itu meluncur saja enak aja gitu jawabnya meluncur karena saya seperti membaca buku harian saya nah itu atau mungkin memang ibu dari dulu pengen ngomong pengen berbicara apalagi pas covid gitu jadi orang lebih gampang menelahkan pada waktu belum ada covid saya cerita orang bingung apaan itu seperti seperti hal yang tidak mungkin pada itu mungkin so basically this pandemic itu repeatable repeatable secara alami apa tidak nah yang penting alami apa tidak itu yang kita tidak bisa menjawabnya rencananya pemerintah itu akan memvaksin 181 juta rakyat kita ada 270 juta jadi berarti ada 90 juta yang tidak perlu divaksin itu cukup selamat jadi vaksin yang kita lakukan itu di Indonesia tujuannya adalah untuk herd immunity bukan untuk perlindungan perseorangan so that's why sertifikat vaksinasi itu menurut saya tidak perlu karena tujuannya itu memang untuk herd immunity vaksin juga menciptakan herd immunity kenapa kalau misalnya 70% divaksin kenapa bisa itu itu ilmunya begitu jadi kalau 70% dari satu populasi itu sudah divaksin karena dia berhenti tingkat penularannya jadi berhenti semua akan berhenti itu teorinya mereka justru saya belum pernah melihat dan mudah-mudahan kita akan bisa melihat kalau sudah 70% ternyata covid hilang dari Indonesia gitu kita lihat aja mudah-mudahan betul yang penting ekonomi harus mulai berjalan dari sekarang jangan pisau dan pisau lagi tapi mungkin pertanyaan yang saya terakhir gini what is next kalau pandemi ini selalu berulang ya kita harus siap siapnya apa imunitas tubuh yang harus tinggi balik lagi imunitas tubuh ya iya harus orang yang kaya anda itu harus mensosialisasikan bagaimana olahraga yang baik olahraga yang gampang dilakukan di rumah bagaimana makanan yang baik itu sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat Indonesia Indonesia itu beruntung punya matahari yang selalu bersinar vitamin D3 nya punya tanah yang selalu tumbuh dengan apa saja misalkan siapkan apotek hidup misalkan apotek hidup hilbar-hilbar kita bisa nanam sendiri bisa ngodok sendiri saya kemana-mana selalu bawa apa namanya minuman yang isinya itu serai unyit jahe jamu-jamuan iya jamu-jamuan nanam sendiri saya gedok sendiri saya minum sendiri nah misalkan itu untuk jangka panjang bagaimana kita menjaga imunitas kita ajarin dari anak usia dini bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat kalau katanya Suji Wotejo katanya Suji Wotejo ke dokter itu adalah pengobatan alternatif jadi harus diubatin sendiri dulu pakai karena tradisi Indonesia budaya Indonesia itu dari dulu adalah apotek-apotek hidup itu tradisional jadi orang zaman dulu kan sakit kepala minumnya ini tanaman-tanaman apa jamunya ini dokter itu alternatif kalau dengan obat-obatan ternyata masih sakit berarti sakit betulan tapi kalau kalau hilbar-hilbar itu kalau untuk saya untuk meningkatkan daya tahan tepu saya setuju untuk imunitas saya setuju tapi untuk obat saya belum belum menemukan belum 100% belum 100% zaman dulu ada dokter hembing hembing yang pakar obat tradisional saya juga menemukan obat namanya tensigard itu obat untuk hipertensi saya campur antara seledri dengan kumis kucing ekstraknya terus saya taruh di kapsul saya uji klinik dan itu terbukti menurunkan tekanan derat tanpa saat efek tensigard itu itu ibu menemukan iya pasien saya banyak yang sudah minum saya menemukan satu obat itu tapi itu keburu jadi menteri jadi enggak diserti dulu sebetulnya saya mau tapi obat itu sekarang ada dimana-mana obat itu ada di aduh diproduksi oleh pavros berarti itu ibu yang nemuin pavros punya pavros punya dia yang nyeponsorin penelitian saya udah lulus udah lulus di badan pom berarti sampai sekarang ada namanya vitofarmaka namanya tensigard itu obat untuk tekanan derat tinggi tanpa saat efek kemudian sebelum saya jadi menteri sebetulnya saya meneliti saya ingin membuat vaksin untuk sakit jantung agar orang tidak terjadi atherosclerosis tapi divaksin kalau penelitian saya selesai ya insya Allah sih bisa tapi ternyata saya baru mau bikin itu tiba-tiba jadi menteri saya jadi menteri kan tidak ingin jadi menteri saya tidak punya partai kalau ada orang bilang saya pan itu salah saya gak pernah masuk pan saya orang Muhammadiyah asli Muhammadiyah dari sononya kalau bisa bisa bikin vaksin jantung gila iya lanjutkan ya sekarang juga masih bisa diteruskan kalau saya ada ya saya anak buah-anak buah juga masih bisa dipanggilin misalkan iyalah bu kalau bisa ada vaksin untuk penyakit jantung pemikiran itu gak bisa hilang jelas kematian kita terbesar di dunia itu kan jantung obesitas jantung iya tapi vaksin jantung yang untuk di Amerika tidak bisa jalan disini gitu makanya saya bikin inovasi kira-kira seperti apa ya saya akan harus menemukan kira-kira virus atau bakteri apa yang menyebabkan infeksi sehingga menimbulkan pelak di dalam pemudara aduh sudah mau jalan sudah jalan sudah baru sepertiganya harus jadi menteri nah itu tidak bisa saya deliver ke orang lain aduh sayang banget bu saya mau tuh kalau vaksin jantung sayang banget lanjutin bu bisa lanjutin bisa ya lanjutin bisa sih bisa tapi membutuhkan suatu usaha yang luar biasa siapa tahu bisa dilanjutkan kan membantu rakyat saya ini benar-benar researcher dokter jantung yang riset hobinya riset telur omega 3 itu the first one adalah saya yang bikin telur kita isi omega 3 jadi ayamnya kita suruh makan makanan yang mengandung omega 3 waktu itu karena masih sangat sedikit disini kita beli flaksit oil dari mediterranean dan kemudian ditotol ternyata telur kuning-kuningnya mengandung asam lemak omega 3 tapi aku sekarang gak tahu yang beredar di pasar kan banyak sangat telur omega 3 udah udah berbaur wow dulu pertama kali kemudian terpotong aku jadi menteri jadi makannya aku jadi menteri kesehatan saya selalu berpikir out of the box setelah saya selalu mikirnya nanti begini kalau dia gak begini saya terlihat tapi selalu melihat sampai sana sampai sini sehingga saya tahu bahwa penyakit itu bikinan maka saya protes ke WHO pada saat itu pada waktu itu karena karena saya tidak berpikir lurus disuruh WHO A disuruh WHO B kalau saya disuruh A kenapa A saya cari rugi gak bangsa aku dengan A ini gitu jadi saya siapapun kalau merugikan bangsa saya pasti saya akan lawan gitu nanti makanya saya berani saya dulu gak gampang lurut dengan beberapa hal-hal yang dari luar karena saya bertanggung jawab pada 250 juta rakyat beratnya bukan main karena saya bukan orang yang pengen jadi menteri orang saya dari rumah sakit mimpin research tiba-tiba jadi menteri kesehatan gitu bayangin tapi kan banyak sumbangsinya juga dari semua hal apapun itu ya apapun itu banyak sumbangsinya ya lanjutkan lah bu vaksinnya bu jadi saya ini waktu jadi menteri itu pekerja ya seperti research saatnya maksudnya selalu kalau ini harus begini kalau itu harus begitu jadi lurus banget gak gak menggok banyak hal yang saya kerjakan yang ternyata juga membuat saya sulit misalkan saya menurunkan harga obat yang drastis karena saya pengen rakyat saya bisa menjangkau nah pedagang obat kan gak suka dengan saya karena karena saya menurunkan harga obat salah satu saya kok gak mikir waktu itu yang mereka ngasih tau ya pasti saya nuruninya ya seberapa apa namanya seberapa angka tengahnya yang masih sekarang ada itu satu penggunaan obat generik Alhamdulillah sekarang meruas itu mulai kalau yuliat sejarahnya itu mulai tahun-tahun saya menjadi menteri kemudian HIT itu juga harga eceran tertinggi yang selalu ditempelkan di dalam supaya rakyat tidak tertipu itu juga hasil dari saya jadi menteri jadi saya selalu memikirkan rakyat itu seperti betul-betul indo ayam terhadap anak ayamnya jadi kasihan rakyat tidak bisa beli obat kasihan lagi itu itu saya pikirkan bodoh itu tanpa variable yang lain gitu nah itu mestinya ya yang maksud saya sih baik tapi belum tentu kalau orang cuma bilang bener belum tentu pener apa tuh pener kok pener itu pas kalau bener belum tentu pener ya itu itu salah satu pengalaman saya dulu luar biasa ya mudah-mudahan bisa balik lagi Bu bikin apalah gitu vaksin sih vaksin jantung tolong menarik kalau orang banyak mati jantung lebih menyeramkan kalau buat saya jantung tentu tapi yang penting ibu sehat ya sekarang ya istilahin yang sehat yang penting bisa bersuara membantu pemerintah kita juga membantu NKRI juga bantu negara kita juga bebas dari pandemi kan gitu yang selalu harus adalah membantu rakyat membantu rakyat juga rakyat banyak dengan cara edukasi melalui melalui channel ibu Siti Fadila ada channel youtube namanya adalah Siti Fadila Supari channel mantap Siti Fadila Supari channel nanti klik saya ada disana juga nanti iya ada ada dengan pak ada saya juga jadi nanti tonton disana kita pertanyaan pertanyaannya kita ngobrolnya asik disana pokoknya ditonton di subscribe juga harus subscribe biar ketularan ibu terima kasih banyak ya bu udah datang terima kasih banyak ini mudah-mudahan yang dengerin juga dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat juga yang penting intinya satu kalau kita bicara tentang covid ya kita harus waspada tapi jangan ketakutan gitu ya beda antara waspada dan ketakutan itu beda kalau anda waspada anda masih bisa bergerak anda masih bisa bekerja tapi mengamankan diri kalau ketakutan anda freeze anda diam tidak tahu apa-apa tidak mau ngapa-ngapain akhirnya imun tubuh anda turun sendiri anda kena penyakit kalau tidak kena covid kena yang lain sama saja sakit-sakit juga jadi waspada boleh ketakutannya yang tidak boleh itu benar bu ya benar terima kasih banyak 5,4,3,2,1 and close the door terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton